Intro Dari soal itu masing-masing atom relatif dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen Untuk atom relatif dari karbon nilainya sebesar 12 Untuk atom relatif dari hidrogen nilainya sebesar 1 Sedangkan untuk atom relatif dari oksigen besarnya 16 Yang ditanyakan dari soal yaitu MR atau masa molekul relatif dari senyawa etanol Proses yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi senyawa etanol Proses yang kedua yaitu menghitung MR atau masa molekul relatif dari senyawa etanol Kita jawab ya, yang pertama mengidentifikasi senyawa etanol Etanol adalah turunan dari gugus hidroksil ya Turunan dari gugus hidroksil atau gugus OH Nah, etanol itu mempunyai rumus kimianya yaitu C2H5OH Yang kedua yaitu menghitung MR dari atau masa molekul relatif dari etanol Nah, di proses yang pertama tadi kita kan sudah mendapatkan rumus kimia dari etanol yaitu C2H5OH Nah, di mana disini kita terdiri dari atom C Berapa atom C-nya? 2 ya, 2 atom C Kemudian ada 5 tambah 1, 6 ya 6 atom H Lalu ada 1 atom O Dari itu MR dari C2H5OH yaitu 2 dikali atom relatif dari karbon Nah, ini kan tadi ada 2 atom C Kemudian ditambah Ini ada 6 atom H 6 kali atom relatif H Kemudian ditambah Karena atom oksigennya ya 1 berarti ditambah langsung ya ARO Atau AROksigen Setelah itu kita masukkan nilai atom relatif masing-masing unsur 2 dikali atom relatif dari karbon yaitu 12 Kemudian ditambah 6 dikali atom relatif dari hidrogen yaitu 1 Kemudian ditambah atom relatif dari oksigen yaitu 16 Sehingga didapatkan MR dari senyawa etanol yaitu sebesar 46 Masa molekul relatif atau MR dari senyawa etanol yaitu 46 Nam